Sampai jumpa di video selanjutnya Preman ini menggamuk saat memalak uang 500 ribu rupiah, namun tak diberi oleh pemilik bengkel bubut. Berbekal rekaman kamera amatir dan CCTV, korban langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. Sang preman pun akhirnya ditangkap di kawasan Batu Jajar. Sempat melawan saat dilakukan pemeriksaan, polisi terpaksa menghadiahi timah panas di kakinya. Dari hasil pemeriksaan, nyatanya pelaku kerap melakukan pemalakan di bengkel dan toko yang berada di kawasan Bandung Kulot. Selain pelaku, polisi juga mengamankan senjata tajam yang biasa digunakan untuk mengancam korban. Selain pelaku, polisi terpaksa mengamankan senjata tajam yang biasa digunakan untuk mengancam korban. Langsung merusak fasilitas daripada bengkel, diantaranya dinding-dinding kaca seperti hancur. Dan melakukan pengancaman juga. Termasuk juga mungkin pada saat itu ada kendaraan roda empat jenis trek yang parkir hancur sediarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.